Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu mbak-mbak barangkali ada yang kepingin membuat wingkol ya Wow wingkolnya menarik-menarik tonton video ini ya jangan di sekip-sekip terima kasih disini saya akan membuat tutorial cara membuat wingkol madura ini adalah tepung ketan ini ini sekitar 350 gram dan ini sekitar 300 gram gula pasir ini santan yang sudah dimasak cara menyampurnya begini terus gula kita masukkan gula pasir terus langsung kita kasih ini diambil atas-atasnya aja perbedaannya disini kalau wingkol babak telapanya ikut kalau ini diambil santannya aja terus gaduh sampai gulanya ini hancur menyatu ini adalah adonannya ya sudah jadi ya kalau wingkol madura yang tempur dulu ya seperti ini tapi sekarang mulai jarang di pasaran kalau yang seperti ini masalahnya lumayan banyak bahannya tapi kalau rasanya ya enak perbedaan wingkol babak dengan wingkol madura disini nah ini nah seperti ini seperti membuat dodol adonannya langsung dituang ke cetakan ya terus di oven yang bawah itu wingkol babak beda beda kan nah wingkol babak ini wingkol madura ini adalah hasilnya ya ini adalah hasilnya ya ibu-ibu mba-mba ya nah ini kalau yang tebel-tebel ini wingkol babak ini karena sama kelapanya yang jadi tebel-tebel nah kalau yang ini ini yang wingkol madura tadi wingkol madura tempur dulu ya yang ini terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir jangan lupa ya tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya terima kasih